Sementara itu calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Haji Maruf Amin menghadiri Mujahadah Kubra di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Maruf Amin mengingatkan warga Nadihin untuk optimis dan juga menjaga tugas Nahdlatul Ulama yakni menjaga agama dan juga negara. Jawa Presiden nomor urut 01 Kiai Haji Maruf Amin menghadiri Mujahadah Kubra Al-Asmaul Al-Husnah dan Tausiyah Kebangsaan yang diselenggarakan PCNU Cilacap, Jawa Tengah. Selain menyapa warga, kegiatan Mujahadah Kubra dilangsungkan di pondok pesantren Salafiah di Ponegoro, Kecamatan Majenang dihadiri pengurus NU Cilacap dan Kiai Kampung. Mustahsyar PBNU itu juga melantik dan mengukuhkan sebanyak 18 pengurus NU tingkat kecamatan. Maruf Amin menjanjikan program khusus santri sebagai langkah memberantas kemiskinan dengan mengambil peran dan berkontribusi membangun ekonomi. Selain itu, Matan Rais Am PBNU itu juga mengingatkan para warga Nadihin untuk optimis dan menjaga tugas Nadlatul Ulama yakni menjaga agama dan negara. Bagaimana itu membangun santri perener? Bagaimana itu di pesantren, makanya ada BLK, ada juga pendidikan vokasi, pendidikan. Itu dalam rangka membangun santri perener. Nah kita lambangkan itu semacam apa ya, itu namanya Gus Iwan. Gus Iwan itu santri bagus, rupawan, bisa pintar ngaji, usahawan. Nah jadi santri-santri yang bisa usaha itu dan pintar ngaji itu ingin kita bangun. Mujadah Kubro, Asmaul Husna di Majenang ini menjadi kegiatan terakhir dari rangkaian safari selama lima hari di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Selain bertemu kalangan ulama, kiai kampung dan tokoh masyarakat, selama di Jabar, Maruf Amin juga mengunjungi sejumlah ponpes diantaranya pesantren babakan Ciwaringin dan pesantren di Cirebon. Kemudian dilanjutkan acara isti gosah di Banjar dan Ciamis.